Kompak, Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Maluku Utara bagi-bagi takjil di Ternate. Bayangkari Polda Maluku Utara lakukan pembagian ratusan paket takjil di kota Ternate. Pembagian ratusan paket takjil tersebut dibagikan langsung Ketua Bayangkari Polda Maluku Utara, Diah Midi Siswoko. Didampingi Wakil Ketua Bayangkari Maluku Utara, Popi Eko para serta anggota Bayangkari daerah Maluku Utara. Pada kesempatan itu, Ketua Bayangkari Polda Maluku Utara, Diah Midi Siswoko mengatakan, takjil yang dibagikan berjumlah 270 paket yang dibagi di dua titik dalam wilayah kota Ternate. Baik di depan ekskantor wali kota Ternate maupun lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Pembagian takjil ini difokuskan kepada pengedara roda 2 dan 4 melintas jelang buka puasa. Sasarannya kepada pengedara yang lagi mencari makanan takjil untuk buka puasa, katanya, Kamis, 13 April 2023. Ibu Kapolda Maluku Utara ini juga mengakui pembagian takjil yang dilakukan ini. Merupakan pembagian perdana yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan 2023. Ini kegiatan pertama setelah saya menjabat sebagai Ketua Bayangkari, semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut, harapnya. Sebagai Ketua Bayangkari Maluku Utara, ia berharap agar kegiatan bagi-bagi takjil ini bisa diikuti bayangkari jajaran Polres. Saya tidak memaksa, tapi kalau ada sedikit rezeki, ayo berbagi kepada mereka yang berhak pungkasnya. Ya, kami ini dari Bayangkari, daerah Maluku Utara. Karena hari ini ada kiat Bayangkari, kita bagi takjil sebanyak 270 rukus. Jadi kita bagikan ke masyarakat umum untuk berdua puasa. Jajaran? Untuk jajaran Polres, tidak bisa mencari kuci atau apa? Ya, kalau memang bisa memungkinkan sih, memang dari saran saya sih, ya kita berbagilah sedikit rezekian buat mungkin masyarakat umum yang kebetulan kita mungkin tidak sempat mempunyai puasa di rumah, gitu kan. Ya, kalau memang tidak memungkinkan, ya tidak jadi masalah sih. Itu kan tidak suatu keharusan, ya. Jadi hanya, ya kita berbagi rezeki aja lah, ikhlasnya. Fokusnya hanya kepada para pengendara? Ya, karena kami fokusnya kepada pengendara, karena kita memprediksikan mereka-mereka mungkin ada yang baru dari jalan, mungkin dari perumahnya jauh, mungkin belum sempat berbumpa di rumah, mungkin dengan bingkisan itu bisa buat dia buka di jalan, seperti itu kan. Ibu ini sudah berapa kali nih? Kalau selama ini baru ini kami tiba-tiba siap dana kita ini. Itu pertama kali selama saya sebagai Ketua Daerah di Utara baru kali ini, karena kebetulan bertemunya Ramadhan juga baru kali ini, selama saya di sini. Mudah-mudahan nanti seberikutnya bisa diteruskan lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!